Hey everyone, welcome back to my channel Kembali lagi di channel She and Cat Dan balik lagi dengan aku Catherine Dan hari ini aku bakal ngajak kalian Buat nemenin aku makan siang Di sebuah restoran baru di bilangan Jakarta Selatan Lebih tepatnya di daerah Barito Sebenernya restoran ini dibilang baru Sih gak baru-baru amat Udah buka berapa bulan? Pas tahun ya? Pokoknya gak terlalu baru deh Tapi tempat ini tuh emang Baru banget buka, karena awalnya mereka itu Jualan online lewat Instagram Dan emang itu aja tuh Waktu jaman jualan online tuh udah hits banget Kayak banyak orang yang pesen Termasuk aku, aku tuh udah sering banget dulu mesen Dan menu yang paling hitsnya itu Waktu itu adalah ayam suir sambal matah Terus sekarang mereka akhirnya buka Ada tempat di daerah Barito sini Lokasinya tuh nyaman banget Maksudnya kayak gampang banget di Rich Di daerah Barito Sebelahnya laundry Dan seberangnya gereja Nanti aku kasih insert disini Lokasinya atau tempatnya dimana Ya aku udah gak sabar banget Karena di restoran yang baru buka ini Kayak baru buka sekitar 2 minggu Dan ini pertama kalinya aku kesana Mereka itu berangkat dengan lebih banyak menu Jadi aku gak sabar buat nyobain Dan aku pengen ngajak kalian Pokoknya Stay tuned Hai, jadi sekarang aku udah nyampe Di tempatnya namanya Dapur Mau Lagi Gak sabar kan pengen liat menunya ada apa aja Dan rasanya kayak gimana So, don't go anywhere And keep watching my video Tuh, aku kan baru aja nyampe Udah ada go food dateng Nih, aku lagi mau makan siang Sama temen aku Namanya Sarah 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 Artis lho Kacawatannya lagi dong kak Kacawatannya kak Kacawatannya kak Goresi dong, malu nih goreng Kalo mesen apa? Mesen paru crispy pake sambel matah Sama ayam penyen tapi kecabe Gawang pake sambel matah Oke Itu yang tadi temen aku awal mesen Kayaknya aku pengen mesen menu beda Jadi biar bisa nyoba-nyobaan gitu Oh Hehehe Gak I Nah makanannya sekarang udah dateng, tadi mesennya ada ayam penyet pakai cabai rawit, terus habis itu ada ayam bakar pakai sambal mata, ada paru crispy sambal mata, sama paru yang nggak pakai tepung, tapi goreng juga, ini, sama sambal hijau kipisah, jadi kita udah mencoba segala cabai-cabean yang ada di sini. Cabe-cabe, mari kita coba, makan-makan, banyak kayak nyawet ya, yuk kita cobain si paru crispy pakai tepung ini, so good you guys, makan-makan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wah ini pedas banget sih, kalau misalkan kalian ini cuma pedas, cocok buat kalian, aku pedesan! Oke keringetan, temanku lagi, kamu mau makan apa? Aku PR consultant sama fashion editor. Sopin-sopinan am, nyam. Masa kenapa nih? Masa kenapa nih? Ini enak banget, aku pesan ayam penyet ya, ayam penyet, sambalnya baru makan sedikit aja udah pedas banget. Lakin enaknya bikin mau lagi. Bikin mau lagi. Di dapur mau lagi. Dia juga punya blog, masih nulis blog nggak? Tentang itu, jodiak. Iya, ada riansinggiblog.wordpress.com atau bisa kunjungi likutanam.com. Oke. Untuk setiap artikel-artikel jodiak yang aku tulis. Aku juga punya Youtube ya, tapi nggak pernah dibuka sih, Nen. Oke. Nih aku tuh suka banget bacain si temen aku, si Cindy. Kalo dia nulis tentang jodiak-jodiak. Soalnya bener banget gitu loh, kayak karakter jodiaknya. Kalo kalian suka dan percaya sama perjodiakan, tolong dibaca. Please check that out, you guys. Nih, temen aku mesen lagi paru vispi sambal mata. Hmmmm, parunya nyam. Hmmmm. Parunya tuh krispih-krispih itu asin-asin. Tapi ada rasa-rasi sambal matah nggak gitu, gue enak kayak. Mantap-mantap. Mantap-mantap. Ajib dong ya, kebondan. Ajib. Selain ada makanan yang nikmat, ada juga es kopi sisu. Yang nggak kalah nikmatnya sama kopi terkenal yang namanya depannya T, belakangnya U. Buat pecinta kopi, you guys need to try this one. Pas banget. Abis pedes-pedes, minum es kopi sisu. Buat menghilangkan rasa kepedesannya. Hello guys. Thank you so much udah ditemenin makan siang. Dan, oh my god, it looks so good. Buat kalian yang suka pedes, mantep banget. Dan menurut aku ada perubahan rasanya dari sebelumnya waktu aku beli online. Karena sambal matanya justru lebih enak sekarang. Walaupun lebih pedes daripada sebelumnya, but so good. Kalau ini tuh aku mesen, mereka masakin. Jadi tuh sambalnya tuh juga lebih, lebih mantep lagi. Lebih fresh, lebih... Mantep nih, pedes banget juga. Aku belum pernah nyobain paru digoreng crispy tepung kayak gitu. So good. Buat kalian yang nggak terlalu bisa pedes, cuma suka pedes dikit-dikit aja. Kalian bisa nyobain si cabai hijaunya, sambal hijau. Kalau misalkan kalian suka pedes, kalian cobain sambal matanya. Tapi kalau kalian suka ekstra pedes, cobain sambal penyetnya. Temen aku aja yang suka pedes sampai keringetan. Pokoknya enak banget, cobain. Harganya juga murah banget, affordable banget. Kalau misalkan kalian males datang ke tempat ya, kalian bisa langsung pesen di Gojek via GoFood. Pokoknya, kalian tinggal ketik aja. Dapur, spasi mau, spasi lagi. Terus kalian pesen deh. Gitu deh guys. So once again, thank you very much. Udah nemenin aku. I hope you guys enjoy this video. Semoga videonya juga bermanfaat. Memberikan informasi buat kalian yang lagi laper. Yang pengen makan, nyobain restoran baru. Terus, aku sekarang udah nyampe di mall. Pengen lanjut pergi lagi sama temen-temen aku. So, see you guys in my next video. Bye bye!